Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jamyatu Solihah NIM 200631100027 Dari kelas D1 4A Pendidikan Informatika Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang PHP Conditional Statement Untuk memenuhi tugas pemrograman web Conditional Statement Conditional Statement digunakan Untuk melakukan tindakan yang berbeda Berdasarkan kondisi yang berbeda pula Di dalam menuliskan kode Kita seringkali ingin melakukan Tindakan yang berbeda Untuk suatu kondisi yang berbeda pula Nah dengan PHP Disini kita bisa mencetak Atau mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi Karena Di dalam PHP memiliki Conditional Statement Conditional Statement disini Terdiri dari if, if else, if else, if else Dan switch Untuk if Yaitu mengeksekusi beberapa kode Jika suatu kondisi bernilai benar Jika salah Maka program akan selesai Statement yang kedua yaitu if else Yaitu mengeksekusi beberapa kode Jika suatu kondisi benar Dan kode lain jika kondisi itu salah Yang ketiga yaitu if else, if else statement Yaitu mengeksekusi kode yang berbeda Untuk lebih dari dua kondisi Dan yang terakhir yaitu switch Yaitu memilih salah satu dari blok kode yang akan dieksekusi Untuk if statement yaitu mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi bernilai benar Dan jika salah maka program akan selesai Untuk sintaksnya disini yaitu if Dalam kurung condition Kurung kurawal buka Kemudian disini Kode yang akan dieksekusi Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup Yang kedua yaitu if else statement Mengeksekusi beberapa kode Jika suatu kode bernilai benar Dan kode lain jika kondisi itu salah Untuk sintaksnya yaitu if condition Kurung kurawal buka Kemudian disini aksi satu Dilanjut dengan else Disini untuk aksi kedua Jadi jika pada kondisi satu bernilai salah Maka akan mengeksekusi aksi dua Untuk selanjutnya yaitu if else if else statement Yaitu mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi Untuk sintaksnya yaitu if condition Kemudian dilanjut dengan else if condition Dan dilanjut dengan else Jadi disini ketika kondisi satu bernilai benar Maka aksi satu akan dicetak Jika kondisi satu bernilai salah Maka akan melanjutkan pengecekan pada kondisi kedua Dan jika kondisi kedua bernilai benar Maka akan mencetak aksi dua Jika bernilai salah Maka akan mencetak aksi tiga Atau else disini Untuk statement yang keempat yaitu switch statement Memilih salah satu dari banyak blok kode Yang akan dieksekusi Ini sama halnya dengan yang sebelumnya Yaitu if else if else Namun berbeda bentuk Untuk sintaksnya disini yaitu switch Case label 1 Disini kode yang akan dicetak Jika label 1 bernilai benar Kemudian break disini digunakan untuk mencegah Kode berjalan ke kasus berikutnya secara otomatis Kemudian default disini digunakan jika tidak Ditemukan kecocokan pada case label 1, label 2, label 3, dan seterusnya Untuk prakteknya disini Saya menggunakan sublime text Dan menggunakan sempp Untuk praktek yang pertama disini Yaitu pada statement if Kita klik file Kemudian pilih new file Disini kita ketikan Kurung sudut buka Datanya php Kemudian dola sebagai tanda variable Tanda petik disini Sebagai tanda bahwa hujan Memiliki tipe data string Kemudian if Kondisinya yaitu Jika cuaca Jika cuaca hujan Maka Akan mencetak kalimat Saya akan membawa payung Dia iri dengan titik koma Lalu tanda tanya Kurung siku tutup Disini kita pilih file Kita save as Kemudian disini pada penyimpanan Kita pilih zampp Kita pilih folder htdocs Kemudian pemrograman web Disini kita kasih nama 01 If .php Disini kita pilih old file .php Kita save Disini sudah tersimpan Kemudian Kita buka Folder melalui website Disini nama Foldernya pemrograman web Kita ketikkan localhost Slash Pemrograman Web Disini sudah terdapat Beberapa file PHP Ini kita coba cek Dari statement yang pertama Yaitu if Disini error Kita tambahkan titik koma Kita ctrl s Kemudian kita Refresh Disini mencetak kalimat Saya akan membawa payung Karena kondisinya Benilai benar Disini cuaca hujan Kemudian Jika diubah Menjadi panas Kita save Kemudian kita refresh Disini Tidak akan mencetak apa-apa Program akan selesai Karena kondisi Benilai salah Untuk mengecek Statement yang kedua Disini If Ask if Kita buka Kodenya terlebih dahulu Disini Untuk contoh Statement If Else Variable X Sama dengan 9 Variable Y Sama dengan 12 Untuk kondisi yang pertama Jika variable X Lebih dari variable Y Maka akan mencetak X Lebih besar Daripada Y Dan jika kondisi salah Maka akan mencetak X Lebih kecil Dari Y Ini merupakan komentar Dari Sintaks If Else Disini Saat diran Mencetak X Lebih kecil Daripada Y Karena 9 Lebih kecil Daripada 12 Jika diubah Menjadi 20 Disini Kita save Terlebih dahulu Kemudian kita Repress Maka akan mencetak X Lebih besar Daripada Y Karena kondisi 1 Bernilai salah Maka akan mencetak Aksi 2 Untuk Yang ketiga Yaitu Statement If Else If Else Kita buka dengan Sublime Disini Untuk kondisi yang pertama Untuk Contoh If Else If Else Disini Terdapat Variable nilai Sama dengan 40 Untuk kondisi yang pertama Yaitu Jika Variable nilai Kurang dari sama dengan 100 Dan Variable nilai Lebih dari sama Dengan 80 Maka Akan mencetak Memuaskan Untuk kondisi yang kedua Yaitu Jika Nilai Kurang dari sama dengan 79 Dan nilai Lebih dari sama dengan 60 Maka akan Mencetak Cukup Dan kondisi yang ketiga Yaitu Jika nilai Kurang dari sama dengan 59 Dan nilai Lebih dari sama dengan 40 Maka akan mencetak Kurang Dan jika Nilai Tidak memenuhi Kondisi 1, 2, atau 3 Maka akan mencetak Kacau Disini Kita Jalankan Terlebih dahulu Untuk If Else Di sini Mencetak Kurang Karena kondisi pertama Bernilai salah Maka dilanjutkan Pengecekan ke kondisi kedua Dan kondisi kedua Bernilai salah Dilanjutkan Pengecekan Pada kondisi ketiga Di sini Kondisi tiga Bernilai benar Maka Aksi tiga Yang dicetak Jika kita ubah 100 di sini Kita save Kemudian kita refresh Di sini Mencetak Memuaskan Karena Saat pengecekan Kondisi 1 Ini bernilai benar Maka Aksi 1 Langsung dicetak Untuk yang keempat Yaitu Switch statement Di sini Sama halnya yang tadi Pengecekan Dimulai dari Case yang pertama Kemudian dilanjut Dengan case yang kedua Dilanjut dengan Case yang ketiga Dan jika Tidak ditemukan Kecocokan pada Case pertama Kedua Dan ketiga Maka akan Mencetak Default Di sini Terdapat Variable Five color Red Kita cek Terlebih dahulu Di sini Mencetak Your favorite color Is red Karena Kondisi pertama Yaitu Pada case pertama Di sini Bernilai Benar Jika kita Ubah Black Kita save Kemudian kita Refresh Maka Di sini Mencetak Your favorite color Is neither Red Blue Nor Green Karena Saat pengecekan Pada kondisi Satu Kondisi Dua Dan kondisi Tiga Bernilai Salah Dan tidak Ada kecocokan Pada ketiga Kondisi tersebut Maka Kalimat Atau kode Yang terdapat Pada default Yang dicetak Ini merupakan Komentar Yang berisi Sintaks Dari Switch Mungkin Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati